Pemerintah Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen, Jawa Tengah menyiapkan rumah hantu bagi para pemudik yang sudah terlanjur tiba di kampung halaman namun tak mau melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Rumah hantu sebagai tempat isolasi itu merupakan bangunan kosong, bekas gudang yang sudah lama tak digunakan. Bangunan bekas gudang itu ada di Duku Pucuk Situ, Desa Sepat Masaran Sragen. Jumlah pemudik yang sudah tiba di Desa Sepat telah ada 193 orang dan 4 orang diantaranya tak mau melakukan karantina mandiri di rumah. Akhirnya mereka didatangi petugas desa dan sejumlah warga untuk dibawa ke rumah hantu untuk menjalani masa isolasi selama 14 hari. Keempat orang itu akhirnya meminta maaf, mengakui kesalahan dan berjanji akan patuh menjalani isolasi di rumah sendiri. Warga masyarakat kami yang setiap pulang dari perantauan diarahkan sama warga masyarakatnya. Ya sebelumnya dari pemerintahan sendiri sudah memberi informasi atau sosialisasi kepada warga masyarakat. Bila mana ada saudara, tetangga, anak, cucu, dan lain-lain yang merangkau mau pulang diharapkan langsung menuju ke Bosko. Karena apa? Untuk dicek sterilisasi badan dan dicek sehunya dan siapannya. Ya betul, kan anak minta mainan, Pak. Pindah-pindah ini dulu kayak kecewitun, ya antar ke serakit. Terus dipaksa di sana kan tertangkap sama, kalau saya poldes, saya ditarik gitu aja. Jadi saya ikut, ya terus di sini, ya ikut aturan sini saya. Saya memang menyesal. Ya.